Maafin aku Nando Kita harus temuin Alia mas Kenapa Reza bisa bilang seperti itu kalau kamu adalah papanya Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya Nampaknya akan ada seorang perempuan lagi Yang akan merusuh rumah tangga Nando dan Saleha Ini mama aku Ini papa aku Dan tentu saja sekarang ini mereka semuanya shock banget ya Dengan kehadiran seorang anak kecil bernama Reza Yang memanggil Nando dengan sebutan papa Malah tau perasaan kamu belum berubah ke Saleha Kemudian di tempat yang berbeda terlihat Sukma yang lagi ngobrol sama Dhani Sukma tau kalau Dhani masih mencintai Saleha Dan mendengar itu tentu saja Intan pun kaget Ayah gak mau kamu kembali tersakit Sementara itu terlihat disini Saleha yang sedang bersama dengan sang papa Tentu saja sekarang ini Pak Darmawan juga bingung ya Dia gak mau Saleha kembali terluka Supaya kita bisa mengetahui tentang kebenaran siapa Reza sebenarnya dan apa hubungan dia Saleha-Saleha Kemudian terlihat begitu semangatnya Saleha dia ingin mencari tahu siapakah Reza sebenarnya dan dia harus segera menemukan ibunya Reza Kok harus gimana lagi ngomong ke Saleha Kemudian ketika Nando lagi OTW naik mobil Dia bertemu dengan seorang perempuan yang sangat dia kenal Yakni Alia Dan tentu saja kita semuanya penasaran ya sepertinya pernah ada masa lalu antara Nando dan juga Alia Bukan terlihat ketegangan terjadi ketika pertemuan antara Nando dan juga Alia Kemudian Nando pun berkata kepada Alia kalau mereka harus bicara berdua Ya tentu saja kita semakin penasaran kan ada apa sebenarnya Dan pastinya kita semuanya bertanya-tanya ya Kok bisa tiba-tiba disini Alia itu muncul Padahal sebelumnya Alia itu gak pernah dibahas ya tetapi tiba-tiba dia muncul seperti ini Ya pastinya kita jadi heran penasaran siapakah Alia sebenarnya Nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan Saleha pada hari ini hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Nah tentu saja pasti penasarankan bagaimanakah kelanjutannya Simak terus bersama dengan Shifa Family Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye